Di video kali ini, gue mau ngebandingin 4 buah mouse gaming yang harganya itu cukup terjangkau. Selamat datang di channel Esteh Media dengan gue Erwin, dan gue rasa kalian semua udah tau di video ini kita bakal ngomongin apa, karena kan sebelum bumper udah gue sebut, dan di judul video juga ada. Cuman, nanti di akhir video itu gue pengen ngumumin pemenang giveaway 1000 subscriber kita, jadi tonton terus sampe abis, karena kayaknya sih video ini juga bakal agak lama. Oke, langsung aja kita bahas mouse yang pertama adalah Armageddon Mikoyan Foxbat 3. Yang gue dapet dengan harga Rp220.000. Mouse ini adalah satu-satunya yang wireless dari 4 mouse yang gue coba di sini. Mouse ini menggunakan baterai yang udah tertanam di bodinya sendiri. Menurut gue itu langkah yang bagus, karena daripada kita pake baterai AA, yang kalau misalkan udah abis harus kita cabut, kita ganti pake baterai yang lain, mendingan yang udah ketanam kayak gini. Dan kita bisa ngecasnya lewat port micro USB yang ada di depannya. Terus, kabel buat ngecasnya itu juga udah dapet di dalam paket penjualan. Ngomongin paket penjualan, selain dapet unit mouse-nya dan juga kabel USB itu tadi, kita juga dapet sebuah mousepad. Cuman, menurut gue kualitasnya itu sangat mengecewakan, karena rasanya tipis banget dan bahannya kayaknya jelek. Jadi, feelnya kalah enak sama mousepad yang gue pake di ruang editing ini. Enggak, enggak, mousepad gue bukan mousepad mahal. Mousepad ini gue dapet cuman seharga 20 ribu polosan, dan kualitasnya itu jauh lebih bagus dari yang didapetin dari paket penjualan mouse itu tadi. Jadi, gue rasa itu cuman formalitas aja. Dan menurut gue, mendingan lo beli mousepad lagi yang lebih bagus, lebih enak dipakenya. Balik lagi ke mouse-nya. Pas pertama gue coba, mouse ini feelnya tuh enteng banget. Kayaknya build quality-nya kurang bagus, masih terlalu berasa plastik banget. Tapi, kalau soal bentuknya, menurut gue itu udah pas banget sama genggaman telapak tangan gue yang terbilang kecil. Kalau kita lihat di bungkusnya, itu ada tulisan 6 programmable button, yang berarti ada 6 tombol yang bisa kita kustomisasi fungsinya. Cuman yang aneh di sini, di mouse-nya sendiri, selain tombol CPI, itu yang lainnya cuman ada 5 tombol doang. Dan kalau kalian lihat di software-nya, emang tombol yang bisa di-custom itu cuman ada 5. Jadi, salah tulis kah? Tapi, pas gue nemu gambar di Google, itu yang ada di Google gambarnya tombol CPI-nya juga bisa di-custom. Ngomong-ngomong, user interface dari software driver-nya itu menurut gue terlalu standar. Kayak biasa banget. Cuman, paling nggak, dia tombolnya bener-bener bisa di-customisasi dan bisa menggunakan fitur makro. Dari sisi lighting, kalian bisa nilai sendiri lah. Dia warnanya banyak, rame lighting-nya, warna-warni. Cuman, sayang banget nggak bisa diatur pake software driver-nya. Jadi, efeknya bakal gitu-gitu aja. Dan satu lagi yang menurut gue cukup ganggu adalah, dia indikator CPI-nya itu cuman berupa kilatan cahaya merah, yang cahayanya juga kecil banget, jadi nggak gitu kelihatan. Langsung ke mouse yang kedua, yaitu Alcatraz X-Craft Z8000 Noise, yang harganya cuman Rp200.000. Pas. Dari pengemasannya, mouse ini mirip banget sama mouse yang tadi, yang Armageddon Mikoyan. Dan kalau kita lihat, di logonya, itu di bagian bawahnya juga ada tulisan, Buy Armageddon. Di dalam kardus-nya ini, kita juga dapet mousepad lagi, yang kualitasnya kurang lebih mirip sama yang Armageddon. Jadi, gue saranin mending beli lagi yang agak bagusan. Di kardus-nya, kita udah dikasih tau link buat download driver-nya. Tapi, sorry to say, driver-nya itu user interface-nya jelek. Paling jelek di antara semua 4 mouse yang kita tes di sini. Soal fungsi, hampir sama persis dengan mouse Armageddon tadi. Cuman, sekali lagi, gue sangat menyayangkan user interface-nya yang gak enak banget dilihat mata. Secara fisik, menurut gue mouse ini udah cukup keren. Walaupun pas pertama gue angkat, itu kayak feel-nya enteng banget. Tapi pas gue genggam, itu rasanya dapet banget gitu. Kayak mantep banget. Mungkin karena ukurannya yang lumayan gede, dan lekukannya yang kayak ribet gitu, memberikan feel yang gaming banget. Kabelnya sendiri udah braided, jadi cukup kuat dan gak gampang rusak. Gue sih kurang suka sama tombol yang ada di samping. Feel-nya tuh kayak enak banget. Dan begitu juga sama scroll-nya, yang menurut gue gap-nya terlalu gede, dan kayak build-nya kurang solid, kayak agak goyang gitu. Mouse ini memiliki sensitivitas sampai 3200 CPI. Cuman sayangnya, gak ada indikator CPI-nya sama sekali. Jadi, pas kita lagi pake mouse-nya, kita gak tau nih lagi pake di CPI yang berapa. Soal lighting masih sama kayak Armageddon Foxbat. Dia terbilang cukup rame, dan terdiri dari 7 warna yang bergantian. Yang balik lagi, gak bisa kita atur sama sama yang Armageddon. Jadi, ya efeknya gitu-gitu aja. Lanjut lagi, mouse yang ketiga itu adalah Sades Gunblade, yang seharga 220 ribu. Jujur, dari semua mouse yang gue coba di sini, ini yang feel-nya paling enak di tangan gue. Jadi, kayak bentuknya gak gitu ribet, santai, terus bobot sama bentuknya, menurut gue itu pas banget di tangan gue. Serta kalau diperhatiin lebih deket, menurut gue dia finishing-nya juga kayak paling cakep finishing warnanya. Kayak dop-dop gimana gitu. Atau mungkin karena mirip Kougar yang gue pake di sini. Kabelnya sendiri bagus, udah braided. Dan bahkan dikasih pemanis gitu, kayak corak warna biru. Biar gue rasa biar gak boring kali ya, kalau misalkan warnanya hitam doang. Di paket penjualannya, kita emang gak dapet mousepad, kayak 2 mouse yang sebelumnya kita bahas. Tapi kita dapet sebuah CD berisikan driver, yang menurut gue itu mereka lumayan niat. Karena drivernya sendiri ukurannya cuma 2 MB. Tapi itu lumayan ngebantu sih, buat mereka yang di sistemnya mungkin masih ada DVD drive. Jadi mereka gak perlu repot-repot googling, nyari-nyari, karena udah dapet CD drivernya. Dan kalau ngomongin driver, gue sendiri juga gak ngira. Kalau misalkan merek Sades, yang maksudnya mereka bermain di ranah low-end, di peripheral yang lumayan murah. Itu user interface-nya bisa sebagus ini. User interface-nya cukup enak dilihat, dan integrasi antara mouse ini dengan drivernya itu cukup banyak dan lumayan berguna. Kita bahkan bisa ngatur nilai pada step DPI-nya. Jadi kita di mouse ini, itu disediakan 4 step DPI, yang masing-masing bisa kita atur nilainya, antara 250 sampai 4000 DPI. Cuman gue sebenernya masih bingung, kenapa 2 mouse yang pertama tadi itu satuannya CPI. Sedangkan mouse ini, dan yang nanti Logitech, itu satuannya DPI. Kalau misalkan lo ada yang ngerti, bisa komen di bawah. Mouse ini juga udah punya indikator DPI, jadi kita tahu step berapa yang lagi dipakai. Buat lighting-nya, dia cukup minimalis, karena dia cuma di logo dan juga scroll wheel-nya doang. Dan dia juga udah bisa kita atur lewat software driver-nya, cuman ya belum RGB, jadi kita cuma bisa milih warna yang udah disediain doang. Yang gue paling nggak suka dari mouse ini adalah tombol yang letaknya di depan jempol, karena rasanya kayak kejauhan gitu. Cuman itu subjektif sih, karena kan emang tangan gue juga kecil. Overall sih gue cukup salut sama kualitas yang dikasih sama mouse ini, dengan harga yang cukup murah. Langsung lanjut ke mouse yang terakhir, yaitu Logitech G300S, yang gue dapetin dengan harga lebih mahal dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, yaitu Rp230.000. Pas pertama unboxing kemarin, ini adalah mouse yang paling nggak berkesan, biasa banget gitu. Apalagi pas ngeliat kabelnya yang belum braided, masih standar banget. Ukurannya sendiri kerasa agak kekecilan di tangan gue, yang padahal termasuk kecil juga. Dari sisi bentuk dan warnanya, menurut gue udah lumayan bagus buat dipandang, enak gitu diliatnya. Cuman, warna biru di bawahnya itu yang menurut gue terlalu terang dan kayak nggak pas aja. Feel semua tombolnya itu pas diklik udah enak banget. Cuman mungkin penempatannya aja yang agak aneh, jadi butuh sedikit adaptasi. Lalu yang membuat mouse ini spesial adalah software drivernya, yang paling bagus dari sisi visual maupun fungsionalnya. Soalnya, mouse ini sudah terintegrasi dengan Logitech Gaming Software, yang udah dipake di hampir semua peripheral gaming punyanya Logitech. Dan kalo misalkan kalian udah pernah pake software ini, kalian pasti tau, kalo kustomisasi dan fungsinya itu banyak banget. Lalu mouse ini juga punya onboard memory, jadi dia bisa nyimpen settingan kita langsung di mouse-nya. Jadi kalo misalkan kita gunta-ganti PC atau ke laptop, itu settingan kita tersimpen langsung di mouse-nya. Cuman, settingan yang bisa kita simpen di onboard memory-nya itu nggak sebanyak settingan yang kita simpen di komputer. Dia juga dilengkapi dengan lighting yang cukup minimalis. Cuman, lighting-nya di sini bukan sekedar pemanis atau biar enak diliat aja. Jadi, light-nya ini itu buat indikator mode. Jadi, pada mouse ini kita bisa memilih 3 mode yang berbeda, yang masing-masing bisa menyimpan fungsi yang berbeda pada semua tombolnya. Contohnya misalkan mode editing, mode browsing, dan mode gaming. Kalian bisa atur masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Oke, itu tadi keempat mouse yang udah gue tes. Sebenernya gue agak berat buat milih yang mana yang terbaik. Karena kan menurut gue itu lebih ke selera masing-masing. Gue pribadi bakal lebih milih ke Logitech G300S. Karena secara fungsinya, dia bisa ngebantu gue yang pake komputer itu mostly lebih ke arah buat ngedit atau buat browsing. Karena kalau buat gaming itu gue masih jarang. Mungkin kalau gue mostly pake komputer buat main game, kayaknya gue bakal lebih ngarah ke Sades. Karena feel-nya itu udah enak banget, dan integrasi software-nya udah lumayan bagus. Ya, walaupun masih kalah sama Logitech. Kalau yang dua lagi, itu gue gak suka, karena menurut gue lightingnya terlalu rame. Cuman balik lagi, itu kan subjektif menurut gue. Kalau misalkan secara fungsi, itu kan tadi udah dijelasin, dan kalian bisa nilai sendiri. Yaudah, itu aja review dan perbandingan 4 mouse gaming yang terbilang masih cukup murah. Dan sekarang gue mau ngumumin pemenang giveaway G413 Carbon. Dan pemenangnya adalah Edward Submana. Selamat kepada Edward. Lo harus segera menghubungi kami via Facebook. Dan kalau misalkan dalam 5 hari gak menghubungi, itu hadiahnya anggus. Jadi mendingan lo buru-buru ngubungin. Ed, ed, videonya jangan di-stop dulu. Karena masih ada satu pengumuman lagi yang cukup penting juga. Yaitu pengumuman pemenang harapan dari giveaway 1000 subscriber ini. Jadi pemenang yang satu ini, tim kita pilih. Gak random, kalau yang tadi kan random. Yang ini kita pilih berdasarkan yang paling unik ikutan giveaway-nya. Dan pemenangnya itu adalah... Selamat kepada kamu, karena kamu telah berkomentar dengan kata-kata yang cukup fenomenal. Sehingga terpilih oleh tim abang. Jadi komentarnya kayak gini. Gue bacain. Bang saya ingin banget jadi YouTuber. Aku perlu keyboard-nya bang. Saya sedang menabung untuk membuat video. Teman-teman saya sudah punya komputer. Tapi saya tidak mempunyai satu pun bang. Tolong saya ya bang. Kalau sub aku sudah besar, aku akan mengadakan giveaway. Tolong ya bang. Plus bang. Ya. Jadi buat kamu, Veyron 2006. Selamat. Mungkin kamu tidak mendapatkan keyboard. Tapi abang memberikan kamu kesempatan untuk memilih dari 4 mouse ini kamu mau yang mana. Buat di giveaway ke kamu. Tapi kalau kata abang sih, yang ini yang paling bagus. Yang Alcatraz. Jadi, ini ajalah kayaknya. Tapi tetap kamu boleh milih. Cuma abang rekomen dia sih. Dan sebagai timbal baliknya, rasa terima kasih kamu. Abang harap kata-kata kamu di komentar itu bisa benar-benar terjadi. Kamu semangat untuk menjadi seorang YouTuber. Dan nanti kalau subs kamu sudah besar, kamu harus melakukan giveaway. Oke. Dan jangan lupa buat milih mouse-nya itu hubungin tim abang via Facebook. Biar kita tahu kamu mau milih yang mana. Semangat. Be a good creator in the future. Dan buat yang lainnya, gue harap jangan berkecil hati. Mungkin belum rezekinya di giveaway kali ini. Mungkin di yang selanjutnya bisa lebih beruntung lagi. Terus pastiin kalian stay tune, subscribe di channel ini. Karena konten-konten produktif itu bentar lagi akan segera diproduksi. Dan... Tapi yang teknologinya tetap jalan. Slow, tetap jalan. Dan yaudah, itu aja paling video ini gue rasa udah lumayan panjang. Dan kalian udah capek nontonnya, gue juga udah capek ngomong. Udah jangan lupa like, subscribe, dan share. Biar mensupport kita terus memberikan konten yang lebih baik lagi di masa menatang. Itu aja dari gue. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati